Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Pace Nganjuk. Hal itu mengakibatkan sebuah rumah warga Ambruk, penghuni rumah mengalami luka ringan atas peristiwa tersebut. Rumah Sri Suprapti Ningse, warga desa Gemenggeng, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, bagian depan rumahnya roboh, rata dengan tanah. Robohnya rumah janda ini diakibatkan guran hujan yang terjadi secara terus menerus disertai dengan angin kencang. Sementara itu pondasi rumah yang mulai rapuh tak kuat menahan air dan hujan. Sri Suprapti Ningse, pemilik rumah mengaku kaget setelah hujan disertai angin, tiba-tiba rumahnya roboh. Saat peristiwa terjadi, keponakannya sedang menonton televisi nyaris tertimpa bangunan. Korban hanya mengalami luka ringan. Awalnya itu ada hujan, ada angin, terus yang deras itu, terus sudah berhenti, tiba-tiba ya langsung ampuk aja. Ada korban bu di waktu kejadian itu bu? Cuma keponakan luka-luka ringan. Luka-luka ringan. Waktu itu keponakan berada di mana bu? Tidur di ruang depan, ruang tamu. Tempat yang roboh itu bu ya? Iya. Waktu kejadian pas kaget enggak bu? Waktu ada robohnya itu? Aku sampai lemos. Terus bagaimana bu selanjutnya warga-warga yang tetangga-tetangga? Warga-warga pada datang, pada membantu, pada menolong, menolong bu ya. Barang-barang, perangkat desa juga pada datang kami bu. Iya. Harapannya bu, kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa, bagaimana bu harapannya? Iya, supaya dibantulah, biar saya bisa punya rumah lagi gitu. Kalau di rumah ibu bersama siapa bu? Bersama anak saya. Kalau bapak? Bapak sudah meninggal. Oh ibu janda bu ya. Warga yang dibantu aparatur desa segera melakukan evakuasi barang-barang dan dititipkan ke rumah saudaranya. Sementara warga yang lain melakukan pembersihan sisa-sisa runtuhan rumah agar bisa segera ditempati kembali. Ahmad Sarwani, JTV, Nganju.